Intro Saudara merayakan hari raya Natal tidak selalu dengan konsep yang mewah dan mahal di Kediri Jawa Timur, jamaat gereja menyambut perayaan Natal dengan memanfaatkan botol bekas minuman yang disusun menjadi hiasan pohon Natal yang indah serta ramah lingkungan Saudara botol plastik maupun kemasan produk lain yang juga berbahan plastik biasanya dibuang begitu saja setelah digunakan namun ternyata di Kediri Jawa Timur ada sebuah gereja yang justru memanfaatkan limbah plastik sebagai kreasi pohon Natal nah seperti apa kreasi yang digunakan untuk merayakan Natal tersebut? ikuti saya untuk merayakan Natal umat Kristiani biasanya menghiasi rumah dan bangunan gereja dengan aneka dekorasi maupun pernak-pernik seperti pohon Natal, gantungan rumah, dan masih banyak lagi namun gereja baptis Indonesia GBI Karunia di Kediri, Jawa Timur justru memilih limbah plastik sebagai dekorasi utama untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus alasannya plastik sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pohon Natal daur ulang setinggi 3 meter ini terdiri dari 488 botol air mineral bekas berukuran sedang yang diisi 200 gram limbah plastik bersih sehingga total limbah plastik yang mereka kumpulkan mencapai 19,6 kilogram proses pembuatan pohon Natal ini dilakukan oleh seluruh jemaat mulai pengumpulan limbah plastik hingga pengerjaannya yang membutuhkan waktu selama 10 bulan limbah plastik ini menjadi limbah yang cukup berbahaya bagi lingkungan, maka kami berusaha untuk berpikir bagaimana bisa memanfaatkan limbah yang berbahaya ini kemudian satu kali kami berkenalan dengan sanggar hijau dari Jombang dan kami belajar banyak dari sanggar hijau tersebut kemudian kami dimotivasi untuk membuat ekobrik ini jadi ini namanya adalah ekobrik kemudian kami belajar sejak bulan Februari sebenarnya kami belajar itu dan sepanjang waktu itu kami berusaha untuk melakukannya dengan melibatkan anggota gereja di tempat ini cara membuat pohon Natal berbahan plastik ini cukup mudah pertama, kumpulkan limbah plastik kering dan siapkan sejumlah botol air mineral lalu, potong limbah plastik menjadi ukuran kecil dan masukkan ke dalam botol selanjutnya, botol-botol berisi limbah plastik tersebut ditata di sebuah rangka yang dibentuk menyerupai pohon cemara hiasan daur ulang ini tak hanya indah dipandang berkat coraknya pada siang hari tetapi juga tampak megah pada malam hari berkat tambahan lampu yang dipasang saudara pemanfaatan limbah plastik menjadi dekorasi Natal yang dilakukan jemaat GBI Karunia Kediri ini menunjukkan bahwa perayaan Natal tidak harus dilakukan dengan cara yang mewah seperti pesta tetapi juga bisa dengan cara yang sederhana yaitu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar Natal memang masih sepekan lagi namun suasananya kian terasa di sejumlah daerah di Indonesia salah satunya di Hotel Aston Madiun Jawa Timur yang menyambut dengan membuat olahan kuliner unik 700 kg getuk dari singkong disulap menjadi sebuah manusia salju ciri khas Natal dalam bentuk raksasa manusia salju ini sampai harus didorong sejumlah orang untuk diletakkan di hadapan pengunjung di lobi area Hotel Aston Madiun namanya Giant Snowman atau manusia salju raksasa sesuai namanya karakter yang selalu menjadi ciri khas Natal tersebut berpostur besar hampir setinggi ukuran orang dewasa dan memiliki berat lebih dari 5 kwintal namun jika dilihat lebih dekat Giant Snowman berbeda dari manusia salju biasa ia terbuat dari makanan tradisional geduk yang disusun menyerupai manusia salju hingga berukuran raksasa tidak tanggung-tanggung, singkong sebanyak 700 kg dan gula 20 kg serta proses pembuatan hampir 12 jam dihabiskan para juru masak dalam membentuk manusia salju raksasa ini di buatan sendiri memang sebetulnya kita prosesnya dari sebulan yang lalu kita sudah memulai konsep-konsepnya baik itu pokoknya konsep yang berbau dengan Natal jadi akhirnya kami sepakat ketemu dengan tokoh snowman ini karena snowman ini kan selalu muncul di bulan Desember dan untuk lebih ikonik juga dan untuk mengangkat madu juga maka kami sepakat untuk mengangkat geduk ini sebagai bahan dasar bahannya sebetulnya hanya singkong singkongnya tadi awalnya sih keliling saya hanya 400 kg ternyata malah menjadi bengkak menjadi 700 kg terus untuk gulanya hampir kurang lebih 20 kgan ya apa lama pembuatannya? pembuatannya dari saya dari jam 4 dari jam 4 tadi sampai jam 4 minggu tadi jadi kurang lebih 12 jam ya meski dibuat dalam skala besar soal rasa pengunjung memastikan tetap lejat sebagaimana geduk tradisional yang biasa dimakan heran sih maksudnya segini banyak bisa menyatukan susah apa yang menurut mbak jadi sirih hasilnya? kan dari Madiun loh selain itu bentuk giant snowman yang unik ini menarik perhatian pengunjung hotel untuk bersuah foto tim liputan Kompas TV Madiun Jawa Timur sampai disini Kompas Madiun hari ini saya Amanda Lia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati 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 selamat menikmati